Terima kasih. Siaping bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia tidak akan menyetujui kesepakatan yang jelas-jelas curang itu. Dia menolak semuanya dan menyuruh orang-orang dunia bawah ini untuk keluar dari sini dan tidak merusak pemandangan. Orang-orang dunia bawah menjadi marah karena terhina. Mereka berteriak bahwa Siaping tidak dapat meninggalkan kota Black Moon, dan begitu dia meninggalkan Menara Black Moon, dia akan segera mati di jalanan. Tapi mereka tidak berani bergerak di Menara Black Moon, dan mereka semua pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Aku akan mati jika meninggalkan Menara Black Moon. Menarik, saya ingin melihat bagaimana orang-orang dunia bawah ini ingin berurusan dengan saya. Mata Siaping berkilat, dan dia melangkah keluar dari Menara Bulan Hitam. Tidak lama kemudian, dia sampai di lapangan luas di sisi timur Menara Black Moon. Begitu dia meninggalkan alun-alun ini, dia akan benar-benar keluar dari pengaruh Menara Bulan Hitam. Pada saat itu, apapun yang dia lakukan, kekuatan Menara Black Moon tidak akan peduli. Hmm. Ketika dia sampai di tepi alun-alun, Siaping segera melihat banyak orang dunia bawah menatapnya seperti serigala lapar. Saat dia memiliki dorongan untuk melangkah keluar, mereka akan segera bergerak. Udara dipenuhi dengan atmosfer pembunuhan, sangat menindas. Dengan sekejap, Siaping maju selangkah, dan setengah kakinya melangkah melewati tepi alun-alun tanpa ragu-ragu. Bang. Pada saat ini, peluru penembak Jitu yang mengerikan ditembakkan dari sebuah gedung tinggi di kejauhan. Itu merobek udara dan bersiul di udara. Hanya dalam beberapa napas, itu melesat ke arah kepala Siaping, meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan deru, energi spiritual Siaping menyebar. Tubuhnya sudah lama merasakan bahaya. Sosoknya melintas, dan dia mengambil dua atau tiga langkah ke kiri, bergerak beberapa meter. Dan peluru ini kebetulan lewat, dan dalam sekejap, meledak di tanah, dan segera meledakan lubang yang dalam, berdiameter lebih dari sepuluh sentimeter. Kerikil terbang kemana-mana, tanah berguncang, dan percikan api yang menyilaukan melonjak. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Penembak Jitu semacam ini terlalu menakutkan. Saat Siaping keluar, dia benar-benar bergerak untuk membunuh, tanpa menahan diri, sangat ganas. Ini jelas untuk mengambil nyawa Siaping. Apa? Namun, Siaping merasa ancaman kematian belum berakhir. Lima atau enam aliran udara yang menakutkan segera muncul di udara. Lima atau enam peluru penembak Jitu lainnya bersiul di udara. Meskipun Siaping telah mundur ke alun-alun, para penembak Jitu yang tersembunyi masih tidak membiarkannya pergi. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meledakkan kepalanya. Snake Fish, Tarian Ular Liar. Dalam sekejap mata, tubuh Siaping sepertinya telah berubah menjadi ular sanca. Itu sangat lembut, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia berputar di udara, berubah menjadi sudut yang tak terbayangkan. Lima atau enam peluru ini kebetulan melewati tubuh Siaping saat ini dan meledak di lantai marmer. Dengan beberapa poni, beberapa lubang langsung muncul di tanah. Tanah berguncang dan kerikil beterbangan ke segala arah, menciptakan suara tabrakan. Beberapa orang bahkan lebih terkejut. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat lima atau enam peluru langsung menembus tanah sejauh dua hingga tiga meter. Bahkan jika seorang ahli rilem martial warrior terkena tembakan ini, tubuhnya mungkin akan meledak dan dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Ini Liu Lai. Siaping mengangkat kepalanya dan segera merasakan bahwa di lantai atas sebuah bangunan biasa di kejauhan, tingginya sekitar tujuh atau delapan lantai, seorang pemuda berdiri di lantai atas. Dia tampak mencibir ketika dia melihat ke bawah dari langit. Matanya dipenuhi dengan kedengkian, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Pemuda ini adalah Liu Lai. Di sampingnya berdiri dua atau tiga orang berbaju hitam, masing-masing memegang senapan sniper. Jelas bahwa ketiga orang ini secara pribadi menyerang dan ingin membunuh Siaping. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Sialan, aku tidak benar-benar membunuhnya. Wajah Liu Lai penuh ketidaksenangan. Dia awalnya ingin memanfaatkan kecerobohan bocah ini dan segera memerintahkan penembak Jitu untuk menembak dan membunuh bocah ini, sepenuhnya menghilangkan masalah di masa depan. Namun, dia tidak menyangka reaksi bocah ini begitu kuat. Bahkan saat menghadapi serangan mendadak, dia masih bisa dengan tenang menghindari serangan para penembak Jitu. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memang seorang jenius yang bisa melewati ujian tingkat mimpi buruk. Tampaknya tidak mudah membunuhnya begitu saja. Betapa kejamnya, dia benar-benar berani bergerak di wilayah Menara Bulan Hitam. Putra Mahkota Organisasi Tangan Darah ini memang melanggar hukum. Banyak orang diam-diam terkejut. Meskipun Siaping telah melangkah setengah langkah keluar dari wilayah Menara Bulan Hitam, itu masih berada di dalam wilayah Menara Bulan Hitam. Namun, Liu Lai ini sebenarnya berani memberi perintah untuk bergerak pada Siaping. Bisa dibayangkan betapa kejamnya Liu Lai. Ledakan. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di alun-alun. Peringatan, siapapun yang menyerang di wilayah Menara Bulan Hitam akan dibunuh tanpa ampun. Seluruh menara segera berguncang. Di puncak menara, sebenarnya ada semburan petir ungu yang mengerikan yang mengandung energi yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu jatuh dari langit. Bang-bang-bang. Kecepatan petir ungu ini sangat cepat. Dengan kecepatan kilat, itu membombardir ke arah beberapa penembak jitu. Saat ini, sepertinya ada bau terbakar di udara. Tuan Muda Liu, lari. Melihat ini, Liu Lai sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Seorang artis bela diri terhormat dari surga ke-6 di sampingnya segera bertindak. Dengan sekejap, dia meraih Liu Lai dan langsung melompat dari atas gedung. Kecepatannya sangat cepat, seperti elang menangkap anak ayam. Dengan aliran udara yang kuat, dia melompat ke bawah. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Lebih dari sepuluh petir ungu menyambar. Itu seperti pengeboman rudal, mengandung kekuatan yang menakutkan. Beberapa penembak jitu di lantai atas, serta beberapa anggota organisasi tangan darah, tidak dapat bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, mereka dibombardir oleh petir ungu. Dengan keras, anggota organisasi tangan darah ini segera berubah menjadi awan kabut darah. Mereka mati tanpa mayat utuh. Bahkan seluruh bangunan hancur berkeping-keping oleh petir ungu. Ketika petir ungu menghilang, bangunan asli setinggi tujuh hingga delapan lantai telah menghilang. Sebagai gantinya, ada lubang dalam yang mengerikan. Itu runtuh lebih dari sepuluh meter dan memiliki diameter lebih dari seratus meter. Itu tampak gelap dan dalam, memancarkan aura kehancuran yang menakutkan. Ini, ini. Liu Lai dan ahli di surga ke-6 alam seniman bela diri, yang cukup beruntung untuk melarikan diri, tercengang dan memiliki rasa takut yang melekat di hati mereka. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka mungkin akan mengikuti jejak anggota organisasi tangan darah. Untungnya, mereka merasakan bahaya tepat waktu dan dengan cepat melarikan diri, jatuh ke tanah di samping. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. 202. Luar biasa. Melihat pemandangan ini, Siaping juga diam-diam mendesah kagum. Dia juga tahu bahwa Menara Black Moon bukan hanya Menara Pelatihan. Itu juga dilengkapi dengan senjata yang luar biasa kuat. Setelah digunakan, itu bisa membantai sebuah kota dan menghancurkan sebuah negara. Dikatakan bahwa setelah Menara Black Moon diaktifkan sepenuhnya, itu bahkan bisa membunuh seorang kultifator Raja Rilem. Oleh karena itu, aturan Menara Bulan Hitam sangat ketat sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Karena kekuatan tirani inilah pengawal Menara Black Moon tidak perlu melakukan apapun. Begitu Menara Black Moon menentukan bahwa seseorang adalah musuh atau melanggar aturan di sini, mereka akan segera menyerang dan membunuh. Selama seseorang berada dalam jangkauan Black Moon City, tidak ada cara untuk melarikan diri. Liulai ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Memang, dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Menara Bulan Hitam hanya karena dia adalah tuan muda dari organisasi Tangan Darah. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Untungnya kali ini bukan dia yang menyerang, jadi serangan Menara Bulan Hitam tidak ditujukan padanya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Bahkan ayahnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia tidak berpikir bahwa kita, organisasi dunia bawah, semuanya kejam dan melakukan segala macam kejahatan, tapi kita tidak berani menyerang di dalam Menara Black Moon. Kenapa begitu? Apakah dia berpikir bahwa dia tidak akan mati hanya karena dia beruntung? Dia masih terlalu muda, dia belum banyak menderita. Melihat pemandangan ini, tokoh dunia bawah lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang tuan muda organisasi Tangan Darah, Liu Lai, dengan jijik. Mereka mengira pria ini terlalu sombong dan bodoh. Seluruh kota Black Moon bisa sangat makmur karena keberadaan Menara Black Moon. Ini bukan hanya karena memiliki ruang seni bela diri yang disimulasikan, tetapi juga karena memiliki kekuatan tempur tirani. Setelah digunakan, kekuatan yang bisa ditampilkannya tidak terbayangkan. Ini adalah senjata Sivi yang melampaui waktu. Dapat dikatakan bahwa keamanan seluruh kota Bulan Hitam dilindungi oleh Menara Bulan Hitam. Jangkauan serangannya mencakup radius seribu mil. Bahkan jika musuh ingin kabur, mereka tidak akan bisa kabur. Alasan mengapa Liu Lai dan seniman bela diri dari surga ke-6 bisa melarikan diri adalah karena mereka bukanlah orang yang menyerang dengan benda keras. Oleh karena itu, Menara Black Moon tidak menargetkan mereka dan hanya membunuh para penembak jitu. Kalau tidak, Liu Lai dan yang lainnya pasti akan mati dengan kejam. Brengsek! Liu Lai setengah mati karena marah. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh anak itu, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya tidak akan dibunuh, dia juga akan kehilangan banyak elit dari organisasi tangan darah. Jika masalah ini disebarkan kembali, dia tidak tahu bagaimana ayahnya akan menyalahkannya. Tidak ada yang lebih sial dari ini. Tampaknya tetap berada dalam lingkup pengaruh Menara Bulan Hitam benar-benar aman. Tidak ada yang berani bergerak melawanku. Siaping menggosok dagunya, matanya berkedip saat dia melihat sosok dunia bawah yang menakutkan di sekitarnya. Suara mendesing. Namun, dia tidak tinggal di tempatnya. Sebaliknya, dia berjalan ke arah lain dari Alun-Alun, ingin melihat apakah ada jalan keluar lain dari kota Black Moon. Namun, setelah berputar-putar di sekitar Menara Bulan Hitam, Siaping menemukan bahwa dia benar-benar terkepung. Terlepas dari apakah itu Times Square di timur, lorong-lorong gelap di barat, gedung pencakar langit di selatan, atau bar di utara, semuanya dijaga oleh berbagai organisasi besar Menara Bulan Hitam. Itu praktis tidak bisa ditembus. Begitu Siaping berani meninggalkan Menara Bulan Hitam, dia akan segera dikepung dan diserang oleh mereka. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Organisasi dunia bawah ini benar-benar habis-habisan. Mata Siaping berkedip. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa setidaknya ada 10 ribu tokoh dunia bawah yang mengawasinya. Mereka sangat padat sehingga setara dengan pasukan. Jelas bahwa untuk mengawasinya dan mencegahnya meninggalkan Menara Bulan Hitam secara diam-diam, organisasi dunia bawah ini berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika seekor lalat mencoba terbang keluar, mereka akan tahu. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, mereka akan mengira aku kucing yang sakit. Melihat tokoh-tokoh dunia bawah ini begitu tidak bermoral dan memperlakukannya seperti domba gemuk yang akan disembeli, Siaping merasa sangat tidak senang. Pada kenyataannya, jika dia ingin pergi, itu akan sangat mudah. Selama dia menghonsumsi pil gaib, aura dan tubuhnya akan benar-benar tersembunyi. Dia percaya bahwa betapapun kuatnya tokoh-tokoh dunia bawah ini, mereka tidak akan dapat menemukannya. Namun, dia tidak senang. Jika dia pergi begitu saja, itu sama saja dengan dia takut pada tokoh-tokoh dunia bawah ini. Itu akan setara dengan menyerah. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini. Menarik. Apakah Anda ingin mengelilingi saya di Menara Bulan Hitam dan memblokir saya di sini? Lalu mari kita bersenang-senang. Mata Siaping menunjukkan cahaya dingin. Setelah melihat sekeliling, dia sekali lagi kembali ke bagian dalam Menara Bulan Hitam. Dia sudah memutuskan untuk tinggal di Menara Bulan Hitam untuk saat ini. Kenyataannya, lantai dua Menara Bulan Hitam juga memiliki kamar yang mirip dengan hotel. Mereka menyediakan makanan dan penginapan, tetapi harganya sangat tinggi. Suatu malam akan menelan biaya 30 ribu koin federal. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Oleh karena itu, seniman bela diri biasa tidak akan tinggal di Menara Bulan Hitam. Sebaliknya, mereka akan menemukan hotel biasa di dekatnya untuk menginap. Tapi sekarang, Siaping tidak bisa meninggalkan Menara Bulan Hitam. Dia hanya bisa tinggal di kamar ini. Huang ini telah kembali. Sepertinya dia berencana untuk sementara tinggal di Menara Bulan Hitam. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak kembali? Apakah dia ingin pergi dan mencari kematian? Memang. Saat ini, semua kekuatan Dunia Bawah di Kota Bulan Hitam, termasuk Organisasi Tangan Darah, Organisasi Beruang Hitam, Organisasi Harimau Sengit, dan Organisasi Serigala Beracun, empat organisasi Dunia Bawah paling kejam di Kota Bulan Hitam, memiliki mata padanya. Mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan. Begitu dia pergi, dia akan segera mati tanpa tempat pemakaman. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Sebenarnya, selama dia menyerahkan harta ini dan mencari perlindungan dari Organisasi Dunia Bawah, keselamatannya tidak akan menjadi masalah. Apakah kamu bercanda? Ini adalah manual rahasia dari Alam Raja dan Pil Penambah Esensi Sembilan Transformasi. Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya harta ini? Siapa yang mau menyerahkan harta ini? Bukankah itu bodoh? Jika dia tidak menyerahkannya, dia akan mati. Apa yang lebih penting dari nyawanya sendiri? Dia mungkin tidak mati. Huang ini masih mengharapkan kesempatan. Mungkin dia bisa mendapat kesempatan untuk hidup. Mari kita tunggu dan lihat. Tapi saya masih berpikir bahwa Huang ini tidak memiliki peluang untuk menang. Ini adalah jalan keluar yang sempit. Memang, tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia hanya berada di surga pertama Alam Prajurit Beladiri. Organisasi Dunia Bawah itu memiliki ahli sebanyak awan. Ada sekelompok seniman Beladiri surga ketiga dan surga keempat. Dia sudah mati. Jika dia tidak menyerah dan memohon belas kasihan, dia akan mati. Melihat ini, semua orang berdiskusi dengan semangat. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka merasa bahwa anak Huang ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Sekalipun pria ini sedikit kaya dan memiliki latar belakang yang kuat di kampung halamannya. Tapi di Black Moon City, apa yang disebut latar belakang bukanlah apa-apa. Tidak ada yang peduli. Dan orang-orang ini semuanya adalah tokoh dunia bawah. Mereka adalah penjahat. Siapa yang akan takut dengan ancamanmu? Menarik. Melalui kamera pengawas, Gu Peng juga melihat pemandangan ini. Sedikit senyum muncul di wajahnya. Sekarang dia dikepung ke segala arah. Tidak ada celah sama sekali. Bahkan pasukan dunia bawah ini memiliki banyak ahli rilem martial warrior. Ini hanyalah situasi tanpa harapan. Aku ingin tahu bagaimana anak ini akan keluar dari kesulitan ini. 203. Siaping memutuskan untuk tinggal di Menara Bulan Hitam untuk sementara waktu. Secara alami, dia tidak akan membuang waktunya di sini. Lagipula, Menara Bulan Hitam adalah menara pencobaan. Ada banyak fasilitas pelatihan di sini, dan seseorang juga dapat menggunakan ruang simulasi seni bela diri di sini untuk bertarung dengan berbagai ahli seni bela diri yang kuat dan berbagai jenis monster yang menakutkan untuk mendapatkan pengalaman seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah basis pelatihan yang sangat baik. Oleh karena itu, Siaping mulai berlatih keras di Menara Bulan Hitam, terus mengasah seni bela dirinya. Namun, dengan cara ini, tokoh dunia bawah yang bertanggung jawab untuk memantau Siaping mengalami depresi. Seminggu berlalu dengan cepat. Sialan, kapan anak ini akan meninggalkan Menara Bulan Hitam? Orang dunia bawah sangat tertekan. Mereka telah tinggal di sekitar Menara Bulan Hitam selama seminggu, terus-menerus mengawasi Menara Bulan Hitam, takut jika mereka tidak memperhatikan, huang akan menyelinap pergi. Mereka tidak bisa ceroboh bahkan untuk sesaat. Saraf mereka tegang. Bisa dibilang di minggu ini, semuanya memiliki sepasang mata panda. Mereka benar-benar kurang tidur dan tidak tahan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki begitu banyak orang dan dapat bekerja dalam tiga sif, mereka mungkin sudah pingsan karena kelelahan. Memang sudah seminggu, kenapa tidak ada gerakan dari anak ini? Dia sebenarnya tinggal di Menara Bulan Hitam untuk berlatih sangat keras. Apakah dia gila? Kenapa dia berani keluar? Dengan begitu banyak dari kita di tempat ini, bajingan itu akan ketakutan setengah mati. Itu tidak benar. Jika dia tidak keluar selama sisa hidupnya, bukankah kita harus menunggu di sini dengan sia-sia dan membuang waktu? Jangan khawatir, tidak mungkin untuk tinggal di Menara Bulan Hitam selama sisa hidupnya. Akomodasi satu malam berharga 30 ribu koin federal. Siapa yang bisa tinggal selama sisa hidup mereka? Sekelompok orang dunia bawah mengutup dan mengutup. Mereka sangat marah sehingga mereka ingin segera membunuh Siaping dan merebut hartanya untuk mengakhiri misi ini sepenuhnya. Tetapi jika dia tidak keluar, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Masalahnya, dia sebelumnya mendapatkan 400 juta koin federal. Menambahkan uangnya sendiri, anak ini setidaknya bisa tinggal di Menara Bulan Hitam selama 10 tahun tanpa usaha apapun. Seseorang berkata dengan muram, mengungkapkan kebenaran yang kejam. Dan yang membuat mereka semakin tertekan adalah kekayaan yang dia ungkapkan adalah 800 juta. Menambah kekayaan lain yang tidak dia ungkapkan, itu mungkin bahkan lebih mengejutkan. Meskipun mereka sangat tidak mau mengakuinya, jika anak itu mau, dia mungkin benar-benar bisa tinggal di Menara Bulan Hitam selama sisa hidupnya. Sial, jadi bagaimana jika kamu kaya? Kamu pikir kamu bisa menghambur-hamburkan uang seperti ini? Kamu terlalu tidak masuk akal. Sial, kenapa mereka tidak memberikannya padaku? Kenapa mereka tidak membantu orang miskin seperti kita? Sejujurnya, aku paling benci orang kaya. Mereka menghabiskan sepanjang hari minum dan minum. Minum, minum, daging, hutan. Jika ada kesempatan di kehidupanku selanjutnya, aku juga ingin menjadi kaya. Banyak orang di dunia bawah mengertakkan gigi. Meskipun mereka sangat enggan, harta di tubuh Siaping terlalu menarik. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja seperti ini. Mereka harus terus mengawasinya. Satu minggu lagi berlalu, dan Siaping masih rajin berkultivasi di Menara Bulan Hitam, menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan tiga poin dan satu baris. Kadang-kadang, untuk menemukan kegembiraan, dia sengaja mendekati tepi Menara Bulan Hitam, memprovokasi saraf orang-orang di dunia bawah ini. Namun, dia tidak mau keluar, meninggalkan mereka tak berdaya. Lagi pula, orang-orang ini tidak berani bergerak di Menara Bulan Hitam. Semuanya hanya berani membuka gigi. Kematian para penembak jitu dari organisasi tangan darah masih terbayang jelas di benak mereka. Huang yang tak tahu malu, keluar. Jika kamu punya nyali, maka keluarlah. Jika kamu punya nyali, maka bertarunglah tiga ratus ronde dengan kami. Jangan tinggal di pagoda Bulan Hitam seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Apakah ada apa artinya menggoda orang sepanjang hari? Apakah ada artinya? Seseorang dari dunia bawah menghela nafas ke langit. Dia sangat marah sehingga hidungnya bengkok. Setelah digoda oleh bajingan ini sepanjang hari, mereka tidak bisa beristirahat dengan baik. Lagi pula, jika mereka ceroboh, bocah ini mungkin akan lolos. Mereka tidak berani menutup mata sama sekali. Huang ini hanyalah seorang pengecut. Dia seorang pengecut, seorang pengecut. Dia hanya tahu bagaimana bersembunyi di Menara Bulan Hitam dan tidak berani keluar. Dia tidak punya nyali untuk bertarung dengan kita. Huang terkutuk, dia sangat tidak tahu malu. Kadang-kadang, bajingan ini tidak tidur di tengah malam dan benar-benar keluar untuk menyuruh kita buang air kecil. Aku kencing di wajahnya. Apakah aku perlu dia buang air kecil? Siapa yang tidak dia pikir kita? Yang paling memalukan adalah bajingan ini. Dia suka memanfaatkan saat kita istirahat untuk menabuh genderang dan gong, bahkan bernyanyi dengan keras. Ya Tuhan, aku belum pernah mendengar lagu yang begitu mengerikan dalam hidupku. Ini seperti menggergaji tempat tidur. Dia ingin menggunakan trik kecil semacam ini untuk membuat kita gugup. Kemampuan bocah ini hanya itu. Semakin dia cemas, semakin dia mengungkapkan sifatnya yang ingin pergi. Aku bisa melihat bajingan ini pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan ingin pergi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu cemas dan menggunakan begitu banyak trik kecil. Itu pasti. Bahkan jika dia memiliki cukup uang untuk tinggal di Menara Bulan Hitam selama sisa hidupnya, itu tidak berarti dia benar-benar bersedia untuk tinggal di sana selamanya. Akan ada saatnya dia memohon belas kasihan. Banyak orang di dunia bawah berbicara dengan galak. Mereka semua merencanakan bahwa sekali bocah ini memohon belas kasihan, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk membuatnya memohon kematian. Jika mereka tidak melakukan itu, bagaimana mereka bisa membalas kebaikan bajingan ini selama beberapa hari terakhir ini? Satu minggu lagi berlalu, siaping masih berkultivasi di Menara Bulan Hitam. Kadang-kadang, dia keluar untuk menggoda orang-orang dari dunia bawah ini. Namun, setelah dua atau tiga minggu, orang-orang ini sudah lama terbiasa. Huff, seperti yang diharapkan. Dia hanya mengetahui trik-trik kecil ini. Tidak perlu disebutkan. Ini seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Aku menunggu orang ini memohon belas kasihan. Dikatakan bahwa bajingan ini menghonsumsi pil vitalitas sembilan transformasi. Sialan, dia benar-benar menghonsumsi pil yang begitu unggul. Kami telah menderita kerugian besar. Sepertinya kami hanya bisa mendapatkan manual rahasia Raja Rilem itu. Apa yang perlu ditakutkan? Aku tahu teknik ekstraksi darah terlarang secara ilmiah. Selama kita menangkap bocah ini dan menguras semua darah dan daging dari tubuhnya, kita masih bisa mengekstrak kekuatan obat darinya. Kekuatan obat akan hanya sedikit berkurang. Tes-tes, aku tidak menyangka kamu mengetahui teknik terlarang semacam ini. Sungguh menakjubkan. Huff, jika bukan karena aku tahu teknik terlarang ini dan diinginkan oleh pemerintah federasi, aku tidak akan bersembunyi di tempat terkutuk seperti Black Moon City. Sekelompok orang dari dunia bawah sedang mengobrol santai. Mereka sudah cukup terbiasa dengan kegiatan pengawasan ini. Terkadang, bajingan ini keluar di malam hari untuk membangunkan mereka untuk buang air kecil. Kadang-kadang, dia bernyanyi dengan keras, tetapi mereka sama sekali mengabaikannya. Mereka semua menutup telinga mereka dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Dua minggu lagi telah berlalu. Sampai sekarang, Siaping sudah tinggal di Menara Bulan Hitam selama empat atau lima minggu. Hanya ada sedikit lebih dari seminggu sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk meninggalkan Black Moon City. 204. Gemuru Gelombang-gelombang. Siaping merasakan ki asli di meridiannya melonjak seperti sungai yang mengamuk. Dengan keras, titik akupuntur kedua dibuka. Surga kedua dari alam prajurit bela diri. Setelah lebih dari sebulan kultivasi, ditambah dengan pil peningkat esensi sembilan putaran, dia akhirnya meningkatkan kultivasinya ke puncak, membuka titik akupuntur kedua, dan maju ke surga kedua alam prajurit bela diri. Aku akhirnya maju. Siaping tidak membuang waktu di Menara Bulan Hitam selama lebih dari sebulan. Dia menggunakan fasilitas di sini untuk membuat kultivasi seni bela dirinya lebih kuat. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan begelombang di tubuhnya. Tampaknya setiap inci ototnya dipenuhi dengan energi yang kaya. Hanya dengan pukulan ringan, dia bisa menciptakan ledakan ki. Seperti yang diharapkan dari surga kedua dari alam prajurit bela diri. Jumlah ki asli telah berlipat ganda. Siaping mengepalkan tinjunya. Setelah membuka acu poin kedua, dia merasa ki asli di tubuhnya jauh lebih agung. Di alam prajurit bela diri, setiap kali seseorang maju ke titik akupuntur berikutnya, titik akupuntur akan dibuka. Setiap acu poin bisa mengandung sejumlah besar ki asli, membuat Marsial Warrior lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara masing-masing acu poin dari Marsial Warrior Realm sangat besar. Hanya jumlah ki asli bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit bela diri tingkat rendah. Bang! Tiba-tiba, Siaping berdiri kokoh dan meninju ke kejauhan. 20 meter dari ruang pelatihan ini, ada patung batu setinggi setengah manusia. Dengan keras, ki asli melonjak dan aliran udara mengembun. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meletus. Patung batu itu langsung meledak, berubah menjadi tumpukan pecahan batu. Awalnya, ketika dia berada di surga pertama alam prajurit bela diri, dia bisa membunuh musuh dari jarak 10 meter. Ketika dia maju ke surga kedua, dia bisa membunuh musuh dari jarak 20 meter dengan satu pukulan. Untungnya, aku memiliki pil peningkat esensi sembilan putaran. Kalau tidak, aku tidak akan bisa maju ke surga kedua alam prajurit bela diri dengan begitu cepat. Siaping tersenyum sedikit. membutuhkan ki asli dalam jumlah besar. Orang harus tahu bahwa prajurit bela diri biasa harus menghabiskan beberapa tahun untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi untuk memperkuat ki asli dalam tubuh mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki harapan untuk membuka titik akupuntur kedua. Namun, siaping mengambil pil peningkatan esensi sembilan putaran, yang sangat meningkatkan ki asli di tubuhnya, meningkatkan potensi tubuhnya, menyelamatkannya beberapa tahun waktu kultivasi, dan memungkinkannya untuk menerobos ke surga kedua bela diri. Alam prajurit. Ini adalah efek dari eliksir tingkat tertinggi, yang membuat prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan air liur. Selain itu, pil penambah vitalitas sembilan revolusi ini bahkan lebih mistis. Itu berisi kekuatan obat dalam jumlah yang sangat besar. Kekuatan obat ini tersembunyi di berbagai bagian tubuh siaping. Saat dia terus berkultivasi, perlahan-lahan akan meningkatkan potensi tubuhnya. Mari kita lihat seberapa kuat langkah kunpeng yang baru-baru ini saya pelajari. Bulan ini, siaping juga menghabiskan 20 ribu poin kebencian untuk mempelajari buku rahasia tingkat raja ini. Kebetulan dia tidak memiliki teknik gerak kaki rahasia yang kuat. Hadiah menara bulan hitam kali ini seperti kue yang jatuh dari langit. Aura mengerikan muncul dari tubuh siaping. Truki melonjak, aliran udara melonjak, suara siulan terdengar, kakinya, punggung dan tempat-tempat lain, sepasang sayap kitransparan yang mengesankan muncul. Dengan keras, sayap yang terbuat dari truki mengepak ringan, segera menghasilkan kekuatan pendorong yang mengerikan, dan seluruh tubuh siaping langsung menghilang dari tempatnya, muncul kembali sejauh 30 meter. Wuss! Jika seseorang berdiri di ruang pelatihan ini, mereka pasti akan sangat terkejut, karena sebenarnya ada banyak bayangan siaping di ruang pelatihan. Mata telanjang tidak bisa mengikuti kecepatan seperti ini, sehingga meninggalkan bayangan. Bang! Siaping tiba-tiba berhenti dan muncul di tengah ruang latihan. Pada saat ini, bayangan di sekitar ruang latihan perlahan menghilang, dan aliran udara yang begelombang terhenti. Kunpeng naik bersama angin dan melonjak 90 ribu li. Mata siaping bersinar terang. Sampai sekarang, dia hanya mengolah sepotong langkah Kunpeng. Namun meski begitu, kecepatannya telah meningkat beberapa kali. Dengan hanya satu langkah, dia telah melewati puluhan meter. Dia sangat cepat sehingga prajurit biasa tidak bisa mengikutinya. Ini adalah teknik gerakan yang dibuat dengan meniru binatang ilahi kuno, Rock. Itu sangat kuat, dan ketika dikembangkan ke tingkat tinggi, satu langkah akan memungkinkan seseorang untuk menempuh jarak puluhan mil. Sangat berharga hanya menghabiskan 20 ribu poin kebencian untuk mempelajari teknik gerakan seperti itu. Siaping hanya bisa menghela nafas. Kali ini, Menara Bulan Hitam memberinya kejutan besar. Tidak hanya membantunya menerobos ke surga kedua alam prajurit bela diri, tetapi juga memungkinkan dia untuk mempelajari teknik gerakan yang begitu indah, yang sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Diperkirakan bahwa bahkan di hadapan surga keempat alam prajurit bela diri, dia bisa bertarung dan bahkan membunuhnya. Setengah jam kemudian, ruang pelatihan berantakan. Ada jejak kehancuran di mana-mana. Ada lubang dan kerikil di mana-mana, seolah-olah telah dirusak oleh Tyrannosaurus Rex. Setelah periode waktu ini, Siaping akhirnya mencapai promosinya ke surga kedua alam prajurit bela diri, kecepatan dan kekuatan yang melonjak, dan meraih efektivitas tempur yang lebih kuat. Setelah lebih dari sebulan, kekuatan dunia bawah itu mungkin telah dibuat mati rasa olehku, dan saraf mereka menjadi sangat rileks. Sekarang saatnya untuk meninggalkan kota Bulan Hitam. Siaping mengepalkan tinjunya, dan cahaya dingin muncul di matanya, mereka menjebaku di Menara Bulan Hitam begitu lama. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran yang mendalam, mereka tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya berlatih keras, tetapi juga mengamati kekuatan dunia bawah yang mengelilingi Menara Bulan Hitam, mengamati kelemahan mereka, dan membuat rencana tentang bagaimana menghadapi kekuatan dunia bawah ini, dan seterusnya. Untuk mendapatkan informasi, dia bahkan menghabiskan poin kebencian, membeli beberapa pil tak terlihat, dan menghabiskan beberapa hari untuk menyelidiki lokasi geografis terdekat, serta distribusi kekuatan tokoh dunia bawah ini, dan seterusnya. Siaping dengan cepat menemukan bahwa yang utama yang ingin berurusan dengannya hanyalah empat geng utama, Organisasi Tangan Darah, Perusahaan Beruang Hitam, Organisasi Macan Ganas, dan Organisasi Serigala Racun. Keempat organisasi besar ini adalah kekuatan utama yang sebenarnya melawannya. Adapun geng kecil lainnya, mereka tidak layak disebut. Orang-orang itu semua mencoba memancing di perairan yang bermasalah, dan mereka tidak dapat membentuk iklim sama sekali. Akhirnya, setelah lebih dari sebulan persiapan dan perencanaan, dia menemukan cara untuk menghancurkan kekuatan dunia bawah ini. Setelah hari ini, tokoh-tokoh dunia bawah kota bulan hitam ini mungkin akan mengingat dengan jelas bencana yang mereka derita pada hari ini, serta orang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Organisasi Tangan Darah, Liu Lai, kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Siaping dengan jelas mengingat kekejaman Liu Lai ini. Sebelumnya dialun-alun dekat menara bulan hitam, jika bukan karena reaksi cepatnya, dia akan dibunuh oleh penembak jitu lawan. Jika dia tidak sepenuhnya melenyapkan Liu Lai ini, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Suara mendesing. 205. Larut malam, di lantai atas sebuah gedung berlantai delapan di dekat menara bulan hitam. Saat ini, sejumlah besar elit perusahaan beruang hitam berkumpul di lantai paling atas. Mereka tinggal di sini dan memerintahkan situasi keseluruhan. Jika terjadi sesuatu, mereka akan segera pindah. Elit ini bertanggung jawab untuk berperang. Adapun murid bela diri lainnya, antek-antek perusahaan beruang hitam, mereka memiliki banyak orang dan berpatroli di sekitar menara bulan hitam, memantau setiap gerakan siaping. Mereka terutama bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi. Sudah sebulan, tapi anak itu masih belum melangkah keluar dari menara bulan hitam. Sepertinya dia benar-benar bisa bertahan. Kata seorang anggota dunia bawah, aku ingin tahu berapa lama dia bisa bersembunyi di menara bulan hitam. Elit lain dari perusahaan beruang hitam juga mengangguk. Setelah sebulan menunggu, tidak peduli seberapa sabar mereka, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak sabar. Lagi pula, tidak mungkin mereka menghabiskan banyak waktu dan energi di tempat ini. Selain itu, hasilnya mungkin tidak baik. Bahkan jika mereka memperoleh pil pemeliharaan esensi sembilan revolusi dan manual rahasia Raja Alam, mereka mungkin harus bersaing dengan organisasi lain. Saat itu, pasti akan ada korban jiwa. Huff. Manager dayaan mendengus dingin. Apakah itu sebulan atau setahun? Selama anak itu belum melangkah keluar dari menara bulan hitam, kita harus mengawasinya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya kabur. Itu adalah panduan rahasia King Rilem, metode kultivasi yang secara langsung menunjuk pada esensi seni bela diri. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selama kita bisa mendapatkan panduan rahasia yang begitu berharga, kita bahkan memiliki harapan untuk maju ke ranah master bela diri. Izinkan saya bertanya, selain kesempatan ini, apakah kita memiliki cara lain untuk mendapatkan manual rahasia Raja Rilem? Nada suaranya sangat berat, matanya mengandung keagungan yang kuat saat dia menatap kerumunan. Bahkan di perusahaan beruang hitam, kekuatannya bisa masuk dalam sepuluh besar. Hanya bos organisasi yang memiliki kultivasi seperti lapisan kesembilan martial master. Yang lain tidak bisa dibandingkan sama sekali. Mendengar kata-kata ini, tokoh dunia bawah di sekitarnya hanya bisa mengangguk. Memang begitu, manual rahasia Raja Rilem benar-benar terlalu berharga. Bahkan di berbagai organisasi seni bela diri tirani, itu adalah harta yang termasuk dalam tingkat harta rahasia. Bagi gangster dunia bawah seperti mereka untuk memikirkannya, itu hanyalah sebuah mimpi. Selain itu, jika seseorang bisa maju ke martial master Rilem, itu akan seperti naik ke surga dalam satu langkah. Mereka akan menjadi karakter tingkat Grandmaster dan status mereka akan sangat tinggi. Mereka akan bisa menjadi ahli seperti master dari banyak kultivator dan memiliki kekuatan untuk membangun sekte mereka sendiri. Jika Anda bergabung dengan organisasi manapun, Anda akan menjadi sosok yang panas di organisasi itu. Bahkan kejahatan asli Anda dapat dihapus oleh organisasi tersebut. Anda akan menjadi orang yang bersih dan dapat tampil secara terbuka di kota-kota lain di Yan Huang Star. Tidak lagi seperti sebelumnya, di mana dia hanya bisa tinggal di Black Moon City seperti sebelumnya. Ini adalah impian hidup mereka. Jadi, tidak masalah jika dia berencana untuk tinggal di Menara Bulan Hitam selama satu tahun, atau bahkan sepuluh tahun. Dayan mencibir, kita harus terus mengawasinya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya kabur. Itu benar. Bocah itu mengira kita akan kehilangan kesabaran setelah tinggal di sini selama sebulan. Dia sedang bermimpi. Orang itu sama sekali tidak tahu betapa berharganya teknik kultifasi Raja Rilem. Untuk mendapatkan manual rahasia seperti itu, kami bersedia membayar berapapun harganya. Menunggu beberapa bulan bukanlah apa-apa. Jika kamu tidak menyerahkan teknik kultifasi Raja Rilem, anak itu akan mati. Tidak ada belas kasihan untuk dibicarakan. Dan pria itu kemungkinan besar adalah pembunuh yang meledakan gedung perusahaan beruang hitam kita sebelumnya. Hanya berdasarkan ini, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Sekelompok elit perusahaan beruang hitam berteriak, masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Tidak buruk, Dayan sangat puas dengan moral saat ini. Jika orang-orang mereka berkecil hati dan membiarkan bajingan itu pergi, maka mereka akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Supervisor, makanannya ada di sini. Seseorang berteriak. Saat ini, lima atau enam orang tiba-tiba masuk dari luar. Mereka semua membawa kotak makan siang bermutu tinggi dan indah berwarna merah. Ini semua adalah makanan lesat yang dibawa dari Hotel Bintang 5. Para elit perusahaan beruang hitam semua menelan ludah mereka dan perut mereka keroncongan. Mereka telah tinggal di tempat sialan ini begitu lama dan tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya kesenangan yang mereka miliki adalah makan makanan lesat. Ayo, 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 ayo makan dulu. Lagi pula, anak itu pasti bersembunyi di menara bulan hitam hari ini dan menikmati makan besar. Kita tidak bisa memperlakukan diri kita dengan buruk. Seorang pria botak memanggil. Wuss. Satu persatu kotak makan siang dibuka dan diletakkan di depan semua orang. Segera, daging beruang hitam, daging rebusan ular, daging macan tutul api, daging macan es, dan sebagainya terungkap. Masing-masing adalah daging monster tingkat tertinggi. Bahan-bahan ini tidak hanya memiliki tingkat kelesatan tertinggi, tetapi juga mengandung energi murni. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasi seniman bela diri. Makan satu gigitan setara dengan menghemat empat atau lima hari waktu kultivasi. Jika bukan karena melakukan misi penting untuk merebut manual rahasia King Rilem, perusahaan beruang hitam tidak akan begitu murah hati dan membiarkan orang-orang ini makan daging monster setiap hari untuk mengisi kembali energi mereka. Pengawas, kamu makan. Seorang pria botak berjalan dan berkata kepada Dayan dengan nada menyanjung. Sebagai penanggung jawab tertinggi di sini, meski sedang makan, Dayan akan makan terlebih dahulu. Dayan mengangguk, mengambil kotak makan siang paling mewah, dan jelas juga memiliki bahan paling banyak, dan mulai makan. Melihat ini, yang lain juga mulai makan. Mereka belum makan untuk sementara waktu dan lapar. Setengah jam kemudian, semua orang sudah makan dan minum sampai kenyang. Wajah mereka cerah dan berminyak, sangat puas. Ah! Tiba-tiba, seorang pria botak menjerit melengking. Dia merasa seolah-olah perutnya terbakar, seolah-olah dicekik oleh pisau dan pedang. Itu sangat menyakitkan. Dia jatuh ke tanah dan terus berguling. Dengan embusan, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Itu ditaburkan di tanah, tapi itu hitam. Pada saat yang sama, itu mengeluarkan suara mendesis dan merusak tanah. Ini beracun. Seseorang meracuni makanannya. Seorang tokoh dunia bawah berteriak, sangat ketakutan. Tidak mungkin, kita sudah memeriksa makanannya dengan hati-hati. Tidak mungkin itu diracuni. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada juga orang yang tidak percaya sama sekali. Karena mereka adalah tokoh dunia bawah, semuanya sangat mencurigakan. Dalam menghadapi pengiriman makanan tersebut, mereka harus melalui serangkaian prosedur pemeriksaan. Baru setelah tidak ada masalah barulah mereka disajikan untuk dimakan. Bagaimana bisa ada masalah? Ah ah ah. Tapi saat ini, orang-orang yang baru saja makan makanan mengeluarkan teriakan melengking satu per satu. Mereka jatuh ke tanah dan berguling, wajah mereka terdistorsi. Jelas, mereka telah diracuni dan sangat kesakitan. Sialan, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Kita telah diracuni. Segera beritahu markas. Seorang tokoh dunia bawah berteriak dengan liar. Dia mengeluarkan alat komunikasi dan hendak menghubungi markas. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya hitam melesat. Dengan keras, itu menembus kepala sosok dunia bawah itu. Segera, itu meledak seperti semangka, membuat suara tabrakan. 206. Sialan, serangan musuh, serangan musuh. Siapa ini? Siapa yang mau berurusan dengan perusahaan beruang hitam saya? Melihat pria itu mati mengenaskan, dengan kepala diledakan, sekelompok orang berteriak ketakutan. Mereka merasakan aura kematian yang menakutkan menyelimuti udara. Bang, bang, bang. Seiring waktu berlalu, racun di tubuh mereka mulai berpengaruh. Segera, lima atau enam prajurit dengan fisik yang lebih lemah jatuh ke tanah dan memuntahkan darah hitam, mati mengenaskan di tempat. Bahkan para prajurit yang tidak mati secara menyedihkan merasakan sakit yang hebat di perut mereka, seolah-olah mereka dicekik oleh pedang, seolah-olah mereka telah mengalami siksaan paling kejam di dunia. Manajer Dayan juga mengalami rasa sakit yang sama. Wajahnya pucat pasi, keringat menetes dari dahinya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Racun semacam ini tidak bisa dikeluarkan dengan kisejati. Segera hubungi markas, beritahu bos, biarkan dia membalas dendam untuk kita, balas dendam untuk kita. Sosok dunia bawah sedih sebelum mati. Segera, beberapa orang ingin mengeluarkan perangkat komunikasi mereka, berniat untuk menghubungi orang lain. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, tiga lampu hitam ditembakkan, merobek udara, mengandung kekuatan yang menakutkan, dalam sekejap menembus tenggorokan tiga sosok dunia bawah. Dengan beberapa tetesan, darah mengalir di tanah. Mereka semua menutupi tenggorokan mereka yang tertusuk, tangan mereka penuh darah, mata mereka menunjukkan ketakutan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi leher mereka sudah mengeluarkan udara, jadi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan pa, orang-orang ini jatuh ke tanah satu demi satu, sudah mati. Anjing penyerang diam-diam, kan? Dai An kaget dan marah, sangat marah. Dia menahan rasa sakit hebat yang datang dari tubuhnya, seluruh tubuhnya meledak, dia merasakan senjata tersembunyi datang dari suatu tempat. Bang! Dia meninju keluar, melepaskan kis sejati, kekuatan tirani menyembur keluar, dinding beton di atap di depannya segera hancur berkeping-keping, lubang besar muncul, asap dan debu mengepul. Dengan pa, sesosok perlahan berjalan keluar dari tumpukan puing, tenang dan tenang, melihat sekeliling, begitu saja, pada orang-orang perusahaan beruang hitam. Ini huang, anak ini huang. Satu orang langsung mengenali sosok yang tiba-tiba berjalan keluar dari tumpukan puing sambil berteriak ketakutan. Tidak mungkin, kapan anak ini keluar dari menara bulan hitam? Bukankah orang-orang kita mengawasinya? Apakah mereka tidak mengawasinya selama ini? Kata orang lain dengan tidak percaya. Perlu diketahui bahwa mereka tidak hanya memiliki orang di luar menara bulan hitam, tetapi mereka juga mengirim cukup banyak orang di dalam menara bulan hitam untuk mengawasinya. Tapi sekarang, mereka belum menerima informasi sama sekali. Bocah ini benar-benar meninggalkan menara bulan hitam dengan cara yang bermartabat dan muncul di depan mereka begitu saja. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana anak ini keluar? Apa yang dilakukan agen intelijen kita? Apakah mereka pergi makan se-asteris T? Mungkinkah bajingan ini meracuni kita? Apakah dia mencoba membunuh kita? Bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia lakukan pada orang-orang kita? Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan tempat kita tanpa kita sadari? Apakah sistem pertahanan kita sudah menjadi saringan? Banyak orang dari perusahaan beruang hitam tidak dapat mempercayai mata mereka. Anak ini jelas-jelas adalah kura-kura dalam toples. Diawasi oleh bangsanya sendiri, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia seperti ikan di talenan, cepat atau lambat dia akan disembelih. Tapi sekarang, mereka malah menjadi ikan, diburu oleh anak ini. Posisi mereka benar-benar terbalik. Apakah kamu benar-benar huang? Supervisor Dayan juga mengertakan gigi, menatap sosok yang keluar dari dinding. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, benar, saya huang. Terakhir kali, gedung perusahaan beruang hitam Anda juga diledakkan oleh saya. Saya juga membunuh cukup banyak orang Anda. Apa? Mendengar ini, para elit di sekitar perusahaan beruang hitam semuanya terkejut. Itu benar-benar anak ini yang melakukannya. Tidak hanya nama mereka yang sama, kedua orang ini pada dasarnya adalah orang yang sama. Namun mereka juga tidak menyangka anak ini berani mengakuinya secara langsung. Itu benar-benar terlalu sombong, terlalu kurang ajar, terlalu tidak bermoral. Ini pada dasarnya sama sekali tidak menempatkan orang-orang dari perusahaan beruang hitam di matanya. Nada seperti ini, sikap seperti ini sepertinya memberitahu mereka bahwa meskipun mereka tahu bahwa masalah ini dilakukan olehnya, lalu kenapa? Bahkan jika pembunuhnya benar-benar dia, lalu kenapa? Perusahaan beruang hitam sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Terlalu sombong. Teriak Dayan dengan marah, melihat ke langit dan meraung, kamu meledakan gedung perusahaan beruang hitam saya, membunuh orang-orang perusahaan beruang hitam saya, dan masih berani datang ke pintu saya, berani mengakuinya, dan bahkan berani meracuni kami. Kamu sombong tanpa akhir. Hari ini, jika aku, Dayan, tidak membunuhmu, mulai sekarang, aku bukan manusia. BOOM GELOMBANG-GELOMBANG Begitu suara itu jatuh, Dayan seperti beruang yang meledak, menginjak tanah, menciptakan lubang dalam yang menakutkan dalam sekejap. Lingkungan retak, suara kaca-kaca, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia melontarkan pukulan, udara meledak, dan ada raungan beruang yang meledak di kehampaan, bergemuruh, berisi kekuatan besar seratus ribu kilogram. Setelah terkena pukulan ini, bahkan monster akan tercabik-cabik dan berubah menjadi pasta daging. Kekuatan semacam ini juga membuat para elit di sekitar perusahaan beruang hitam gemetar. Terlalu lambat. Mata Xiaoping menunjukkan jejak cahaya dingin, dan dia maju selangkah. Langkah Kunpeng. Dengan deru, seluruh tubuhnya berkedip, seolah-olah dia telah menghilang dari tanah dalam sekejap. Para prajurit di sekitarnya tidak dapat melihat sosok Xiaoping, hanya mendengar suara udara pecah, seolah-olah ada tangisan Kunpeng. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dayan meninju udara, tidak bisa mengenai musuh sama sekali. Upilnya menyusut, dia tidak bisa merasakan keberadaan musuh, dan ketika dia bisa bereaksi, sosok anak itu ada di belakangnya. Dia sangat terkejut, bahkan dengan penginderaan kekuatan mentalnya, dia tidak dapat mendeteksi kecepatan anak itu. Ini benar-benar mengejutkan, mungkinkah ini keterampilan rahasia tingkat raja legendaris. Bang! Dengan satu pukulan, Xiaoping menyerang tanpa ampun, meledakkan kekuatan tirani surga kedua dari alam prajurit bela diri, dengan kuat mengenai punggung Dayan, seperti meteor yang menghantam tanah. Ah! Dayan menjerit sedih, seluruh tubuhnya terbang keluar, tulang punggungnya langsung patah, dan lebih dari selusin tulang di tubuhnya hancur. Bahkan paru-parunya terluka parah, dengan ledakan, tubuhnya terbang lebih dari belasan meter, dan akhirnya menabrak dinding, secara paksa menghancurkan lubang dalam berbentuk manusia. Kerikil terbang ke segala arah, membuat suara kaca-kaca. Anda! Dayan berbalik, melebarkan matanya, dan menatap Xiaoping. Dia sepertinya ingin berjuang, tetapi setelah berjuang beberapa saat, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Apakah itu racun atau pukulan fatal Xiaoping? Keduanya merenggut seluruh kekuatan hidupnya. 207. Iblis, kamu adalah iblis. Lepaskan aku, lepaskan kami. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik, kamu pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Di atas gedung, para elit perusahaan beruang hitam berteriak dan berteriak, semuanya ketakutan, tetapi Xiaoping tanpa ampun dan menyerang. Wuss! Batu ditembakkan satu per satu, menembus dada para elit ini, memperlihatkan lubang berdarah, benar-benar memadamkan nafas kehidupan di tubuh mereka, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Setelah beberapa nafas, seluruh tanah mengalir dengan banyak darah, dan ada mayat di mana-mana. Orang-orang ini dibunuh oleh Xiaoping dengan batu atau diracun sampai mati. Memaafkanmu, lalu siapa yang menyelamatkanku? Mata Xiaoping dingin, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada karakter dunia bawah ini. Ini semua adalah serigala pemakan manusia. Jika dia ditangkap oleh karakter dunia bawah ini, bahkan jika dia memohon belas kasihan, akankah para bajingan ini melepaskannya? Dengan lututnya, dia tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu, orang-orang ini menginginkan hidupnya, dan dia hanya bisa membunuh mereka semua. Aku tidak menyangka racun ubur-ubur kristal es ini begitu kuat. Tidak berwarna dan tidak berbau. Jika kamu mengambilnya, kamu dapat membunuh ahli alam seniman bela diri dalam beberapa tarikan nafas. Hanya saja harganya sedikit mahal, 5.000 poin kebencian. Untuk menghadapi kelompok elit perusahaan beruang hitam ini, Siaping menghabiskan 5.000 poin kebencian untuk menukar racun yang mengerikan ini, dan kemudian menggunakan pil gaib untuk menyembunyikan nafas dan penampilannya, dan menaruh racun ini pada makanan. Setelah penyelidikan selama sebulan, dia secara alami mengetahui kebiasaan makan orang-orang perusahaan beruang hitam ini. Setelah memasukkan racun tak berwarna dan tak berbau, karakter dunia bawah itu tidak akan pernah menyadarinya. Benar saja, mereka semua jatuh ke dalam perangkap dan mengambil makanan yang mengandung racun ubur-ubur kristal es. Akibatnya, sebagian besar elit perusahaan beruang hitam diracun sampai mati. Bahkan jika beberapa orang kuat mengandalkan vitalitas mereka yang kuat dan hampir tidak dapat bertahan untuk jangkau waktu tertentu, seperti Dayan, mereka juga dibunuh oleh Siaping secara pribadi. Rencananya secara alami sangat mulus, dan semua elit perusahaan beruang hitam dibunuh olehnya. Untungnya, saya menukar racun ubur-ubur kristal es ini, jika tidak, tidak akan mudah membunuh orang-orang kuat ini. Siaping mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena racun ice crystal jellyfish yang menyebabkan Dayan kehilangan lebih dari setengah kekuatannya, menyebabkan kekuatannya menjadi lebih lemah dari ahli alam Fighter First Heaven, Siaping tidak akan mampu mengalahkan Dayan. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Dayan. Bagaimanapun, Dayan adalah seorang seniman bela diri di alam surga ke-6. Ki aslinya sangat padat dan vitalitasnya kuat. Sayang sekali aku tidak memiliki cukup agro. Kalau tidak, aku bisa menukar beberapa racun ubur-ubur kristal es dan membunuh Organisasi Tangan Darah, Organisasi Harimau Sengit, dan Organisasi Serigala Beracun. Mata Siaping berkilat. Karena mempelajari langkah Kun Peng menghabiskan 20 ribu poin kebencian, ditambah dengan pertukaran pil tak terlihat dan harta lainnya, poin kebencian di tubuhnya telah menghilang hingga 70 hingga 80 persen, dan dia tidak dapat menukar lebih banyak racun ubur-ubur kristal es. Tapi itu tidak masalah. Dengan senjata yang ditinggalkan oleh para elit perusahaan beruang hitam, mudah untuk memberikan pukulan berat ke tiga geng lainnya. Siaping melihat berbagai senjata di tanah, pistol laser, senapan sniper, granat, dan sebagainya, terutama peluru nuklir mini. Begitu bom ini diledakkan, saya khawatir mereka bisa meledakkan langit dalam radius beberapa mil. Bahkan seorang seniman bela diri tidak dapat bertahan di bawah ledakan yang begitu mengerikan. Itu karena perusahaan beruang hitam sendiri adalah organisasi senjata, mahir dalam menjual semua jenis senjata selundupan, dan membawa banyak senjata ampuh, jadi Siaping akan memilih untuk menanganinya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk merebut senjata perusahaan beruang hitam ini. Ayo pergi. Siaping bergerak cepat dan segera mengumpulkan bom yang tertinggal di tanah satu persatu, tanpa meninggalkan apapun. Segera dia menghilang di tempat, melompat secara horizontal dan vertikal, dan berlari menuju gedung di kejauhan. Dan karena pertarungannya terlalu intens, suara di sini juga diketahui oleh anggota kompi beruang hitam di lantai bawah. Satu persatu, orang-orang dunia bawah bergegas dari bawah dan datang ke atap. Saat mereka melihat darah mengalir di atap, mayat, dan kematian manajer Dayan, mereka semua ketakutan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar telah terjadi sekarang. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah elit perusahaan beruang hitam, dan bahkan manajer Dayan ada di sini. Ini adalah seniman bela diri di alam surga ke-6. Siapa yang bisa membunuh mereka? Siapa? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Mungkinkah geng lain ingin mendekati kita? Apakah bajingan itu mencoba memprovokasi perang geng? Segera lapor ke bos organisasi? Masalah ini terlalu serius. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kami tangani. Semua orang berdiskusi, melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Begitu banyak elit perusahaan beruang hitam yang mati, ini jelas merupakan pukulan berat bagi perusahaan beruang hitam, kerugian besar. Mereka tidak dapat membayangkan berapa banyak gelombang yang menghancurkan bumi yang akan dipicu oleh materi ini setelah disebarkan. Dan berita tentang elit perusahaan beruang hitam yang dimusnahkan, serta hilangnya siaping dari Menara Bulan Hitam, juga dengan cepat menyebar, ke tokoh-tokoh dunia bawah dari Organisasi Tangan Darah, Organisasi Harimau Ganas, dan Organisasi Serigala Beracun. Berita semacam ini tidak mungkin disembunyikan. Saya mendengar bahwa elit perusahaan beruang hitam semuanya musnah, dan bahkan manajer Dai yang terbunuh. Aku mendengar tentang ini, mungkinkah geng lain telah bergerak di perusahaan beruang hitam? Tapi kekuatan mana yang memiliki kekuatan yang begitu kuat, untuk benar-benar memusnahkan elit perusahaan beruang hitam? Hal semacam ini tidak masalah, mata-mataku melaporkan bahwa huang sialan itu telah menghilang, dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Kemungkinan besar anak itu telah melarikan diri dari Menara Bulan Hitam. Bagaimana mungkin, bukankah orang-orang kita semua mengawasinya? Bahkan jika dia pergi ke toilet, bagaimana dia bisa menghilang? Tidak ada berita sama sekali sebelumnya. Anak itu baru saja menyelinap pergi ketika dia pergi ke toilet, bajingan itu berpura-pura sembelit, pergi ke toilet, dan tidak keluar lebih dari satu jam. Jika bukan karena orang-orang kami merasa ada yang tidak beres, dan dengan paksa pergi untuk melihatnya, kami tidak akan menemukan bahwa anak itu telah menyelinap pergi dari toilet. Sial! Kita tidak hanya tidak menemukannya di toilet, bahkan di sekitar Menara Bulan Hitam, tidak ada jejak anak itu, seolah-olah dia menghilang ke udara tipis, bagaimana dia melakukan ini? Mungkinkah para elit perusahaan beruang hitam semuanya dimusnahkan oleh anak ini? Bagaimana mungkin, hanya berdasarkan pemula seperti itu, bisakah hal seperti itu dilakukan? Jangan bercanda! Banyak tokoh dunia bawah berdiskusi dengan semangat, wajah mereka serius. Bahkan jika Anda memukuli mereka sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang telah mereka awasi dengan cermat, akan benar-benar menghilang tepat di bawah mata mereka. Ini hanyalah malam Arab. Orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi tangan darah, organisasi harimau sengit, dan organisasi serigala beracun, ketiga geng besar semuanya sangat cemas. Jika mereka membiarkan anak ini pergi diam-diam seperti ini, maka beberapa hari terakhir ini akan benar-benar sia-sia, dan di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan mereka, wajah ini tidak bisa mereka hilangkan. Cincin-cincin gelombang-gelombang. 208. Saat ini, para elit organisasi tangan darah semuanya berada di gedung perkantoran Menara Bulan Hitam, di ruang konferensi yang luas. Mereka tinggal di tempat ini untuk memantau sekeliling Menara Bulan Hitam. Begitu ada situasi, para elit ini dapat segera keluar, dan efisiensi mereka sangat tinggi. Bang! Ketika perangkat komunikasi berdering, sosok segera muncul dan diproyeksikan. Secara mengesankan, itu adalah siaping. Itu kamu. Ketika Liulai melihat sosok yang muncul di perangkat komunikasinya, dia langsung melompat ketakutan, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa siaping benar-benar akan menghubunginya. Elit lain dari organisasi tangan darah juga sangat terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa huang, yang diam-diam melarikan diri, benar-benar muncul di tempat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu benar, ini aku. Siaping dengan acu tak acu memandang Liulai, saya percaya bahwa Anda sekarang tahu bahwa saya tidak lagi berada di Menara Bulan Hitam. Anda mengelilingi saya selama lebih dari sebulan, dan bahkan mencoba membunuh saya. Saya harus melunasi hutang ini dengan benar dengan Anda. Selesaikan denganku. Mendengar ini, Liulai tertawa. Tertawa sangat keras, kamu bocah, kamu gila. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dari pengawasan organisasi tangan darah saya. Tapi karena kamu telah melarikan diri, kamu seharusnya diam-diam pergi seperti tikus, dan tidak bersuara. Hanya dengan begitu kamu bisa hidup. Sekarang kamu benar-benar berani menelponku, dan masih ingin melunasi hutang denganku. Apakah Anda makan bawang putih atau sesuatu? Anda benar-benar berani berbicara dengan sombong, Anda hanya mengejar kematian. Elite lain dari organisasi tangan darah juga mencibir. Bocah ini hanya ahli dari lapisan pertama prajurit, dihadapan para elit organisasi tangan darah mereka, dia bahkan tidak kentut. Melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, bisa bertahan hidup sudah merupakan keberuntungan besar. Sekarang, bocah ini benar-benar berani melunasi hutang dengan mereka. Ini hanya lelucon, hanya orang gila yang berani berbicara sambil tidur seperti ini. Jika bocah ini benar-benar berani muncul di depan mereka, satu gerakan sudah cukup untuk membunuhnya. Untuk dapat mencekik seorang jenius dari dunia raja masa depan, mereka semua merasa sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun hidup, di mana mereka dapat menemukan kesempatan seperti itu. Mencari kematian. Siaping dengan dingin menatap Liulai, aku berkata, jika kamu ingin membunuhku, hanya organisasi tangan darahmu yang tidak memenuhi syarat. Jika kamu membuatku marah, kamu akan membayar mahal. Malam ini akan menjadi malam yang mengerikan bagi organisasi tangan darahmu. Bahkan kamu, Liulai, harus mati. Suaranya sangat dingin sehingga membuat orang bergidik. Seolah-olah udara dingin merembes keluar dari kehampaan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggigil. Lelucon apa? Apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatanmu? Liulai sangat menghina. Dia merasa bahwa bocah ini hanya berbicara keras, dan tidak dapat mengguncang organisasi tangan darahnya sama sekali. Lagi pula, organisasi tangan darahnya adalah salah satu organisasi dunia bawah tanah terbesar di kota Black Moon, dan para ahlinya sangat banyak seperti awan dan memiliki banyak senjata. Selain itu, ayahnya bahkan seorang ahli alam bela diri tingkat 9. Bocah ini, sampah di surga pertama alam seniman bela diri, ingin mengguncang organisasi tangan darah dan mengambil nyawanya. Jika ini bukan mimpi, lalu apa? Tuan Muda Liu, lihat, ada sesuatu di luar. Seorang bawahan tiba-tiba berteriak. Apa? Ketika Liulai mendengar ini, dia langsung melihat keluar jendela kaca transparan. Dia melihat garis cahaya merah melintasi langit di kejauhan, seperti meteor yang jatuh dari langit. Itu adalah batu hitam besar seukuran semangka. Pada saat ini, itu terbang seperti rudal. Kecepatannya mencapai penghalang suara, mengeluarkan suara siulan yang sangat menusuk telinga. Karena kecepatannya terlalu cepat, ia bergesekan dengan udara, menyebabkan seluruh tubuhnya mengeluarkan api. Serpihan batu kecil jatuh dari tubuhnya dan perlahan menyusut, akhirnya menjadi seukuran manik-manik kaca. Menghindar, menghindar dengan cepat. Melihat situasi ini, Liulai merasakan bahaya fatal yang kuat. Dia berteriak sekuat tenaga, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Gerakannya sangat cepat. Kaca di luar langsung pecah dan batunya berterbangan. Berdiri di dekat jendela adalah seorang pria parubaya di surga pertama alam seniman bela diri. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi dan sama sekali tidak dapat bereaksi. Bang! Segera, sebuah ledakan terdengar di udara dan langsung menembus kepalanya. Dengan pa, kepalanya meledak seperti semangka. Darah berceceran dan segumpal materi otak meledak. Namun, kekuatan batu tersebut tidak berhenti dan terus membombardir orang-orang di belakangnya. Bang! Bang! Dua elit organisasi tangan darah di belakang mereka juga lengah. Mereka kebetulan berdiri di baris yang sama dan berturut-turut ditusuk oleh batu berukuran manik-manik hitam. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dada mereka. Kedua mayat itu terbang dengan kelembaman yang kuat. Dengan keras, mereka dengan keras menabrak dinding semen di belakang mereka, segera menghancurkan lubang dalam berbentuk manusia. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di dinding. Suara kaca-kaca bisa terdengar. Batu itu langsung menembus dinding dan terbang entah seberapa jauh sebelum akhirnya menancapkan dirinya ke dinding bangunan lain. Dengan suara paca, beberapa retakan juga muncul di dinding gedung seberang. Ini, ini. Para elit organisasi tangan darah di ruang konferensi semuanya tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Itu hanya sebuah batu, tapi itu langsung membunuh tiga elit dari organisasi tangan darah. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat salah satu teman mereka yang kepalanya meledak dan dua orang yang jantungnya tertusuk, darah menetes ke tanah, mereka tidak bisa menahan rasa dingin dari telapak kaki mereka. Huang ini terlalu menakutkan. Huang, kamu sedang mencari kematian, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari kematian? Melihat tiga bawahan elitnya mati dan dirinya sendiri dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Liu Lai mau tidak mau berteriak dengan marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia sekarang. Bocah ini jelas mangsanya, seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembelis sesuka hati. Tapi sekarang, dia benar-benar membunuh bawahannya, dan dia malah menjadi mangsa. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Jangan khawatir, ini hanya sapaan. Malam ini sangat panjang, mari pelan-pelan. Saya berkata, ini akan menjadi malam yang akan Anda ingat dengan jelas. Dengan suara pa, siaping segera menutup telepon. Salam, sapaan yang luar biasa, terlalu sombong. Dengan keras, Liu Lai menghancurkan alat komunikasi di tangannya. Dia sangat marah sehingga asap keluar dari kepalanya. Sebagai tuan muda organisasi tangan darah, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bawahannya jelas terbunuh di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan muda Liu, kami menemukannya. Salah satu bawahan segera berteriak, dengan melacak sinyal bocah itu, kami menemukan bajingan itu sekarang berada di lantai atas sebuah gedung yang jaraknya 5 km. Dia sedang mengawasi kita. 5 km jauhnya. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Dengan kata lain, bocah itu telah membunuh tiga elit mereka dari jarak 5 km. Kekuatan seni bela diri yang menakutkan macam apa ini? 209. Apa yang harus ditakuti? Melihat ekspresi ketakutan bawahannya, Liu Lai memelototi mereka dan segera berteriak, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah sampah dari surga pertama alam praktisi bela diri, dan dia sendirian. Kami memiliki lusinan elit dari surga kedua dari alam praktisi bela diri, lebih dari sepuluh dari surga ketiga, dan bahkan beberapa ahli dari surga kelima dan ke enam. Apa menurutmu kami takut pada sampah seperti dia? Mendengar ini, para elit organisasi tangan darah juga kembali sadar. Baru saja, mereka ketakutan dengan tindakan anak ini dan hampir lupa bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain itu, pihak lain hanyalah pemula dari surga pertama alam praktisi bela diri. Tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk menantang surga kelima, atau bahkan ahli surga ke enam. Kesenjangan antara kedua belah pihak seperti jurang. Faktanya, jika bukan untuk mencegah geng lain menyerang markas mereka, bos organisasi tangan darah dan sebagian besar elit tetap tinggal di markas, Liu Lai hanya akan mengeluarkan sejumlah kecil elit. Mungkin seteguk air dari setiap orang sudah cukup untuk membunuh anak sombong itu. Tetapi bahkan jika itu adalah sejumlah kecil elit, membunuh huang itu tidak akan menjadi masalah. Segera beritahu organisasi Serigala Ganas dan organisasi Harimau Sengit tentang masalah ini. Liu Lai berkata dengan dingin, membunuh orang dari organisasi tangan darahku, anak itu masih ingin melarikan diri, bagaimana mungkin ada hal sesederhana itu di dunia ini. Menyinggung organisasi tangan darahku, seluruh kota bulan hitam adalah musuhnya. Ingin melarikan diri tidak apa-apa, tapi tinggalkan hidupmu. Aura pembunuhnya membuat orang bergidik. Elit lain dari organisasi tangan darah segera memahami bahwa sangat sulit bagi organisasi mereka untuk menemukan seseorang di seluruh kota bulan hitam. Tetapi dengan bantuan organisasi Harimau Sengit dan organisasi Serigala Ganas, itu berbeda. Seluruh Black Moon City mungkin memiliki mata dari tiga geng utama, anak itu sama sekali tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Jika bukan karena organisasi beruang hitam baru saja musnah dan menderita kerugian besar, mereka mungkin masih curiga, menebak kekuatan mana yang melakukannya dan tidak akan mudah keluar. Jika tidak, mereka juga akan membawa kekuatan organisasi beruang hitam, sehingga akan lebih mudah lagi. Ya, Tuan Mudaliu, sekelompok bawahan berteriak, penuh niat membunuh, membuat orang menggigil. Apa, bocah huang itu benar-benar kabur dari menara bulan hitam? Tidak hanya dia melarikan diri, dia benar-benar berani berteriak di depan umum. Dia membunuh tiga elit organisasi tangan darah, dan bahkan ingin memberi pelajaran menyakitkan kepada dunia bawah kota Black Moon kita. Ajari pantatku, pemula itu ingin memberi kita pelajaran. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memberi pelajaran kepada orang-orang hanya karena dia adalah Presiden Federal dan Grandmaster Marcial Dao? Dia terlalu sombong. Anjing seperti dia berani berteriak di kota Black Moon kita. Dia pikir dia siapa? Aku sangat marah sekarang. Itu satu hal jika dia melarikan diri. Jika dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tapi dia masih berani melompat keluar dan menimbulkan masalah di sini. Seluruh kota Black Moon kita tidak akan mentolerir dia. Hentikan omong kosong itu. Segera kirim elit untuk menangkap bajingan itu dan mencabik-cabiknya. Jika kita tidak membunuh huang itu, maka itu sama dengan menamparkan wajah kekuatan besar kota bulan hitam kita. Wajah apa yang tersisa? Ya, bunuh dia. Tidak perlu sopan. Kita semua buronan. Apa yang harus ditakuti? Organisasi Harimau Sengit dan organisasi Serigala Beracun juga mendengar berita itu. Mereka semua sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Itu adalah satu hal bagi anak ini untuk melarikan diri, tetapi dia benar-benar berani berteriak dan mengatakan bahwa dia ingin memberi mereka pelajaran. Mendengar ini, bahkan Buddha akan agak marah. Belum lagi mereka adalah tokoh dunia bawah. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang berapi-api. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Wuss. Para elit organisasi dunia bawah bergerak satu demi satu. Semua kekuatan di Black Moon City dimobilisasi, menggunakan segala macam metode untuk mencari keberadaan huang. Jika mereka menemukan anak ini, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Dapat dikatakan bahwa seluruh Black Moon City sedang gempar, berteriak untuk membunuh. Dengan keributan yang begitu besar, orang lain di Black Moon City juga mendengar berita itu. Mereka semua tercengang. Luar biasa, huang ini bertahan lebih dari sebulan dan masih berhasil melarikan diri. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah mereka mengatakan bahwa empat organisasi utama dunia bawah membuat jaring yang tak terhindarkan yang bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri? Bagaimana dia berhasil melarikan diri? Itulah mengapa saya mengatakan huang ini luar biasa. Untuk benar-benar dapat melakukan hal seperti itu, sungguh tidak terbayangkan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu bagaimana dia melarikan diri. Jika itu saja, tidak apa-apa. Tapi setelah huang ini melarikan diri, dia benar-benar mulai menimbulkan masalah, membalas dendam pada organisasi dunia bawah itu. Di antara mereka, tiga elit dari alam prajurit bela diri dari organisasi tangan darah dibunuh olehnya dari 5 km jauhnya. Kepala mereka diledakkan, dan mereka dibunuh di depan putra mahkota, Liu Lai. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari orang luar biasa yang lulus ujian tingkat mimpi buruk. Belum lagi hal-hal lain, hanya keberanian ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Tindakan semacam ini juga membuat marah pasukan dunia bawah dari seluruh kota Black Moon. Semua orang berteriak untuk membunuh anak itu, mengatakan bahwa jika mereka menemukan anak ini, mereka akan segera membunuhnya tanpa ampun. Sekarang seluruh Black Moon City gempar. Stasiun kereta api, bandara, terminal bas, dan tempat-tempat lain semuanya telah diatur oleh mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan anak itu melarikan diri. Hanya untuk berurusan dengan seorang pemuda di surga pertama alam prajurit bela diri, mereka benar-benar membuat keributan besar. Dia bukan pemuda biasa, dia jenius yang melewati Nightmare Great Rials, seorang jenius yang mengerikan. Jika ahli King Rilem diizinkan untuk melarikan diri, lalu seberapa menakutkan dia di masa depan. Mereka akan memilikinya untuk menghadapi serangan ahli Raja Rilem siapa yang bisa menghadapi amukan yang begitu mengerikan. Jadi, jika anak ini tidak mati, maka mereka akan mati. Semua orang membicarakannya. Mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Seluruh kota adalah musuh seorang pemuda. Ini tidak terbayangkan. Tapi mereka juga memahami kegilaan organisasi dunia bahwa ini, Benar-benar musuh ini merupakan ancaman yang terlalu besar dan harus dihilangkan. Ini, ini. Setelah mengetahui berita ini, Gu Peng yang berada di bandara juga sangat terdiam. Bahkan jika dia menantikan bagaimana Xia Ping bisa lolos dari pengepungan kekuatan dunia bahwa itu, dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka untuk dapat melarikan diri. Tapi bocah ini tidak yakin dan sebenarnya ingin membalas dendam. Dia telah membunuh tiga elit di depan mereka. Ini adalah perseteruan darah yang tidak bisa ditoleransi oleh siapapun. Itu awalnya masalah kecil, tapi karena masalah bajingan ini, itu pasti menjadi masalah besar yang tidak akan berakhir sampai satu pihak mati. Bajingan ini terlahir untuk menjadi pembuat onar. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah adalah kelas satu. Gu Peng terdiam, sudut mulutnya berkedut. Hal-hal sudah mencapai titik ini. Jika anak ini benar-benar menghadapi bahaya, dia mungkin harus membantu secara pribadi. Bagaimanapun, ini adalah bibit yang bagus. Bahkan jika dia sedikit melanggar aturan, itu bukan masalah besar. Black Moon City, sebuah gudang. Wuss. Lebih dari selusin elit dari VR's Tiger Organization memasuki gudang dalam satu file. Semuanya agresif dan melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah sedang mencari target. Ku dengar seseorang melihat huang bersembunyi di gudang ini. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Kita akan tahu setelah mencari di gudang ini. Jika kita bisa menangkap huang, bos akan menghadiahi kita dengan mahal. 18 pil deposisi chi. Seberapa hebatnya itu? Ya Tuhan, jika kita bisa mendapatkan 18 chi-deposition pills, kita akan menghemat waktu kultivasi selama bertahun-tahun. Kita bahkan mungkin bisa menembus surga pertama dan menjadi lebih kuat. Kita akan kaya kali ini. Tapi orang ini lulus ujian mimpi buruk. Kekuatannya pasti tidak palsu. Sebaiknya kita berhati-hati. Jika kita gagal, kita akan berada dalam masalah besar. Apa yang harus ditakuti? Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia hanya berada di surga pertama dari alam bela diri. Kita semua berada di surga kedua dari alam bela diri, atau bahkan surga ketiga. Mengapa kita menjadi takut anak kecil? Betul, selusin dari kita melawannya. Satu pukulan dari kita masing-masing sudah cukup untuk mengubah anak ini menjadi daging cincang. Yang aku takutkan adalah dia tidak akan muncul. Begitu dia melakukannya, dia akan mati. Ini akan semudah menginjak semut. Memang, kami tidak takut dengan kekuatan anak ini. Kami takut dia akan menyelinap pergi dan meninggalkan Black Moon City. Dengan begitu, kami tidak akan dapat menemukannya. Selusin elit dari organisasi Harimau Sengit berdiskusi. Semuanya sombong dan tidak menganggap serius siaping. Mereka merasa bahwa anak itu adalah pemula yang bisa dengan mudah dihancurkan. Bahkan jika mereka tahu bahwa pihak lain adalah monster yang lulus ujian mimpi buruk, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya berada di surga pertama alam bela diri. Mustahil baginya untuk mengalahkan begitu banyak dari mereka. Oh, semudah menginjak semut. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah siaping. Dia muncul langsung di depan para elit organisasi Harimau Sengit. Dia memandang mereka dan berkata, kamu tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi kamu banyak bicara. Ayo, biarkan aku melihat kemampuanmu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya seperti seorang master. Apa? Melihat siaping tiba-tiba muncul, para elit dari organisasi Harimau Sengit tidak terkejut. Sebaliknya, mereka semua terkejut. Mereka akhirnya menemukan anak sialan ini. Mereka akhirnya memiliki harapan untuk menyelesaikan misi mereka. Lihat pantatku. Mendengar hal tersebut, salah satu elit VR Steiger sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Dia tidak tahan dengan sikap arogan bajingan ini. Kau ingin melihat kemampuan kami? Anda hanya sampah di surga pertama alam seniman bela diri. Anda berpura-pura menjadi ahli di alam Grandmaster, namun Anda tetap ingin memberikan petunjuk kepada dunia. Anda sama sekali tidak memenuhi syarat. Apakah Anda tahu itu? Kaka, jangan sia-siakan kata-kata dengannya. Bunuh dia segera dan hancurkan kepalanya. Seorang pria parubaya dengan singlet merah mencibir. Ototnya menggembung dan lengannya bertato harimau. Dia adalah surga ketiga dari alam seniman bela diri. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia menerkam ke depan seperti harimau ganas. Tubuhnya dikelilingi oleh truki yang menakutkan, dan dia mengeluarkan raungan harimau yang menakutkan, yang menyebabkan tanah retak. Begitu ditabrak olehnya, bahkan batu seberat beberapa ton pun akan hancur berkeping-keping. Tokoh dunia bawah ini semuanya kejam dan tanpa ampun. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan anak ini. Mereka segera mengambil tindakan dan mematahkan anggota badan orang ini sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, mereka akan berbicara dengan baik. Enyah. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia memegang palu dengan kedua tangan dan sejumlah besar truki menyembur keluar dari tubuhnya. Seolah-olah beruang yang kejam telah lahir. Dua lubang besar segera muncul di bawah kakinya, mengeluarkan suara retakan. Gaya pertama dari miriat bis-fis, violen A.P. Hammer. Dia memegang palu dengan kedua tangan dan maju selangkah. Trukinya memadat menjadi bola dan menghancurkannya ke depan. Seolah-olah gunung taikuno telah turun, menekan dunia dan mencabik-cabik segalanya. Bang! Segera, palu raksasat ruki jatuh dari langit seperti meteor, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini membombardir tubuh pria parubaya itu begitu saja. Ah! Pria parubaya itu tidak menyangka seorang ahli kecil di surga pertama alam seniman bela diri begitu menakutkan. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan dihancurkan oleh palu raksasat ruki. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Hanya dengan satu pukulan, pria parubaya itu dihancurkan dan dihancurkan dengan keras di tanah. Sebuah lubang besar berbentuk manusia muncul, seolah-olah dia telah dihancurkan oleh batu besar seberat ratusan juta ton. Dengan beberapa suara retakan, tulang-tulang di tubuhnya langsung hancur. Dia batuk darah dan lehernya miring. Dia langsung meninggal. Bajingan, kamu benar-benar berani membunuh lihu. Kamu mencari kematian. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Ayo bergabung dan bunuh Bajingan ini. Iya, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Melihat teman mereka mati, kelompok elit organisasi harimau sengit semuanya tercengang. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka tidak menyangka anak ini begitu kejam dan membunuh salah satu dari mereka dalam satu gerakan. Mereka tidak bisa menahan amarah di hati mereka sama sekali. Lebih dari selusin dari mereka bergegas maju. Wuss. Elit organisasi harimau sengit ini semuanya ahli di alam seniman bela diri. Yang terkuat berada di surga ketiga dari alam seniman bela diri. Mereka sangat ganas dan bahkan lebih menakutkan daripada harimau. Seorang ahli biasa di surga pertama alam seniman bela diri tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para ahli ini. Mereka akan hancur berkeping-keping dengan satu gerakan. Mereka tidak mengira anak ini bisa menahan serangan bersama mereka. Melihat tindakan orang-orang ini, Siaping tidak tergerak. Dia berdiri di tanah dan membuka mulutnya. Gaya kedua dari miriat bis-fis, Leon Sroar. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, gelombang suara keras keluar dari tubuh Siaping. Dalam kehampaan, seolah-olah ada ratusan harimau yang mengaum, mengejutkan hutan dan mengguncang bumi. Saat raungan ini keluar, energi vital memadat dan gelombang suara melonjak. Segera, lingkaran gelombang suara mengerikan yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di udara. Dengan Siaping sebagai pusatnya, itu menyebar ke segala arah. Bang, bang, bang. Serangan gelombang suara ini sangat menakutkan. Itu menembus ke paru-paru. Selusin atau lebih elit organisasi harimau ganas yang menyerang di depan segera diserang oleh gelombang suara ini bahkan sebelum mereka dapat mengambil langkah maju. Ah ah ah. Orang-orang ini segera menjerit melengking. Mereka tidak bisa membantu tetapi menutupi telinga mereka dengan tangan mereka, tetapi itu tidak berguna. Darah segera merembes keluar dari telinga, mulut, lubang hidung, dan mata mereka. Paru-paru mereka terluka parah, seolah-olah dibombardir oleh ratusan pukulan. Jantung mereka tiba-tiba berhenti. Kaca yang mengelilingi gudang segera pecah dengan suara benturan. Bahkan tanah dihancurkan oleh gelombang suara, dan retakan muncul di atasnya. Seluruh gudang tampaknya telah terbelah menjadi dua bagian pada saat itu. Dindingnya hancur, dan pilar gudang berada di ambang kehancuran. Dengan beberapa pukulan, para elit organisasi harimau ganas ini semuanya terbunuh. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah. Bola mata mereka hancur dan darah mengalir ke seluruh tanah. Mereka meninggal dengan sangat menyedihkan. Terima kasih telah menonton!